Diaspora Indonesia di New York menyumbang makanan bagi pekerja medis. Mereka menyumbang makanan siap saji bagi pekerja medis di rumah sakit The Queen's in New York. Sejak terjadinya COVID-19, hati saya mulai tergerak untuk memberikan bantuan sebagai rasa terima kasih atas jasa para dokter dan nurse yang bekerja di M.H. Hospital di mana M.H. Hospital adalah epicenter dari pusat COVID-19. Niat Fefe Angono, diaspora Indonesia pendiri New York Indonesian Food Bazaar yang tinggal di Flushing, Queens, sejalan dengan ide Max Falkowitz, penulis kuliner yang juga tinggal di Queens, New York. Bersama warga setempat, Max mengumpulkan dana bagi pemilik restoran dan penyedia jasa makanan setempat yang hasil makanannya lalu disumbangkan bagi para pekerja medis. Bermodalkan 400 dolar atau sekitar 6 juta rupiah yang diberikan kepadanya, Fefe memasak makanan Indonesia untuk disumbangkan. Dan kebetulan setelah saya mengambil foto dan mengupload foto tersebut di Facebook, puji Tuhan banyak sekali para masyarakat Indonesia maupun masyarakat luar tergerak hatinya untuk memberikan bantuan tambahan. Bantuan dana pun mengalir hingga 3.000 dolar atau 46 juta rupiah yang digunakan Fefe untuk memberikan bantuan makanan selain ke Rumah Sakit Elmhurst, juga ke Rumah Sakit Flushing. Sekelompok penjual makanan Indonesia yang tergabung dalam Indonesian Gastronomy Association atau IGA juga menyediakan kotak-kotak makanan berisi nasi kuning komplit plus martabak manis bagi para pekerja medis, seperti dijelaskan Asep Purnama, ketuanya. Kami dari IGA merasa Elmhurst adalah rumah kami, yang mana lebih dari 50% masyarakat Indonesia yang ada di New York tinggal di Elmhurst. Ini adalah merupakan bentuk giving back IGA to community dan rasa terima kasih kepada para medis yang merupakan ganda terdepan dalam pandemi kini. Tanggapan para dokter dan perawat yang menerima makanan Indonesia amat positif. Makanan Indonesia seperti oase dari berbagai makanan Amerika yang biasa mereka konsumsi. Selain upaya para diaspora, Konsulat Jenderal RI New York juga mengadakan program KJRI New York Peduli. Program ini memberikan bantuan bahan kebutuhan pokok, masker, sarung tangan, dan sanitasi tangan kepada warga Indonesia di wilayah kerja KJRI New York, khususnya yang terkena dampak COVID-19. Warga negara Indonesia lanjut usia atau lansia, khususnya mereka yang hidup sebatanggara atau yang tinggal sendiri tanpa sana keluarga. Walau tidak mudah, diaspora Indonesia di New York berupaya menjalani masa pandemi corona ini dengan saling berbagi. Dari Queens, New York, VOA.